Intro Selamat datang sobat BRKawan Ketemu lagi nih dengan saya Andrew Christian Di Tech Talk BRK Podcast episode kali ini Tentu saja hari ini kita akan ngomongin terkait dengan Opus B Salah satu dari fitur-fitur yang ada di Opus B ini Nah saya hari ini ditemani oleh salah satu ahli di Opus B Nah dengan Pak Oka Halo sobat BRKawan Nah Pak Oka boleh nih kenalin diri sedikit Saya Oka dari produk development Opus B Salam kenal sobat BRKawan Oke nah hari ini kita mau ngomongin mengenai IAM Atau Enterprise Asset Management Nah ini adalah salah satu modul dari Opus B Yang mungkin mulai lumayan banyak ya di tahun ini untuk peminatnya ya Nah kalau boleh diceritain sedikit nih Enterprise Asset Management itu apa sih? Oke Coba Pak Andrew bayangkan deh sebuah perusahaan yang menggunakan mesin dalam jumlah banyak Kira-kira kita mengontrolnya seperti apa? Memonitoring mesin itu seperti apa? Apakah manual? Mungkin Terlalu banyak Mungkin kalau yang masih belum pakai Excel kali ya? Minimal Excel kali ya? Dan kalau kita menggunakan secara manual kemungkinan human error tinggi sekali Pak Andrew Jadi disitulah Asset Enterprise Management ini berperan Jadi fungsinya adalah kita memonitoring aset perusahaan Rupa mesin ataupun factory segala macemnya Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memaksimalkan fungsi dari si mesin itu sendiri Jadi kita nggak perlu nungguin Tiba-tiba mesin ini mati atau dia perlu maintenance Nggak perlu Jadi dengan IAM Kita bisa dengan duduk tenang Kita bisa pantau itu secara otomatis ya Melalui aplikasi Untuk kita melakukan misalnya maintenance secara berkala Kemudian kita bisa tahu historical maintenancenya seperti apa Kemudian cost yang kita sudah keluarkan terhadap aset itu seberapa banyak Itu kita bisa pantau sebenarnya dari aplikasi ini Oke Jadi itu anggapannya kayak ada fitur-fiturnya ya Dari si IAM ini kayak tadi mungkin Untuk yang preventive maintenance berarti ya Untuk corrective maintenance Nah ada lagi mungkin fitur-fitur utamanya nih Si IAM ini apa aja sih kira-kira Ya sebenarnya fokusnya sebenarnya kita adalah itu Jadi bagaimana kita memaksimalkan aset sebuah perusahaan ini Supaya bisa memberikan benefit yang lebih Jangan sampai ya aset sih kita sudah sering maintenance-maintenance Ternyata lebih besar nih pemakaiannya gitu costnya Ketimbang dari manfaat yang kita terima Ah oke Kira-kira paling efektif nih perusahaan apa sih yang wah kayaknya wah butuh banget nih Sebenarnya enggak Enggak terpapus sama ini ya Pasti setiap perusahaan itu dia punya ada asetnya lah Betul Ada aset yang kita bisa pergunakan ya Dalam mungkin dalam hal skala kecil nih Misalnya perusahaan pasti dia punya AC Punya kendaraan ya Yang mana kendaraan operasional itu kan kita mesti maintain nih Betul Jangan sampai pas kita perlu Ternyata wah mesti masuk bengkel nih Mesti ada perawatan ini nih Repot juga kan Betul Jadi kalau ditanya perusahaan yang mana Pasti semua perusahaan dia memerlukan ini Tapi kita mesti timbang juga nih Karena misalnya gak semua aset yang kita perlu maintain gitu Misalnya kalau kita berbicara sebuah pabrik gitu ya Dia kan ada mesin produksi yang harus bekerja 24 jam Nah ini mungkin jadi fokusnya sebuah perusahaan nih Gimana sebuah mesin yang bekerja secara 24 jam ini Bisa terus konsisten memberikan hasil yang efisien ya Dari segi kos maupun dari manfaat yang diberikan terhadap perusahaan Pasti itu yang sifatnya manufacturing itu pasti ada menurut kan Ada juga misalnya perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor mining Dia punya excavator, dia punya dump truck Punya alat-alat yang untuk produksi itu juga kan dia perlu di maintain ya Jangan sampai lagi nih beling lagi Ketika kita perlu aset itu harus di down Karena perlu maintenance ataupun ada yang bermasalah gitu Kita sebenarnya fungsinya adalah meminimalisir masalah terhadap si aset Ketika kita butuhkan itu fokusnya Berarti ada mungkin kayak ada alert kali ya Dan reminder ya ketika mungkin Reminder ketika dia harus ada melakukan maintenance secara berkala gitu Kemudian kita juga sebenarnya bisa berkolaborasi juga dengan IoT Jadi dengan IoT ini kita bisa mendapatkan update secara real time Mengenai kondisi si aset itu sendiri Jadi pemakaiannya sudah berapa banyak Berapa kilometer yang sudah digunakan Jam hournya gitu ya Kita bisa pantau itu secara real time Tapi real time ini yang penting kuncinya real time Untuk kita bisa mendapatkan informasi yang real time ini Kita ada kolaborasi dengan yang namanya IoT Dan aplikasi kita ini memang sudah bisa integrasi dengan platform IoT ya Seperti itu Berarti anggapannya kayak kita pasangin sensor Ketika mereka ada bermasalah dimana Alert langsung Kita bisa langsung terima alert itu Jadi kayak mungkin anggapannya Jangan sampai nih ya Tiba-tiba di tengah jalan produksi Rusak gitu kan Perawatannya lama lagi Wah produksinya bisa mundur Sebulan ketunda Dan itu bisa menyebabkan anggapannya Penurunan ya Dari penurunan produk Terus juga Berkurang Barang yang dikirim ke customer juga berkurang Bermasalah gitu ya Dan ujungnya apa? Tagihan Tagihannya juga jadi bermasalah gitu semuanya Betul-betul Jadi anggapannya Enginya banyak Jadi Dia Mesti keluarin lagi tuh Apa material-materialnya Padahal harusnya gak sebanyak itu pemakaiannya Lebih seperti itu ya Nah Ini kalau beritahu nih Mungkin ya Selain IoT nih Dia kemana lagi sih Untuk integrasinya Maksudnya Si aset ini nih Dia efektif nih Kalau akan integrasi Dengan hal-hal lain lagi nih Modul-modul apa aja nih kira-kira Ya Pasti kalau kita berbicara EM Dia gak bisa berdiri sendiri ya mungkin ya Betul Pasti dari setiap perusahaan itu Dia udah ada Yang namanya ERP-nya sendiri Betul-betul Dan itu kan kita sudah profit nih Di Opusbi Untuk aplikasi ERP-nya ya Betul Jadi kita berbicara Dari sisi finance Kemudian dari sisi SCM Procurement ya Nah Procurement ini Berkembangnya tuh misalnya Ketika kita melakukan Projection preventive maintenance gitu ya Oh kira-kira dalam setahun ini Saya membutuhkan perawatan Di bulan Juni Dengan Agustus gitu Dan seterusnya Nah dari Informasi forecast ini Kita bisa relate nih Ke Modul yang namanya Procurement ya Jadi kita bisa Melakukan Pengadaan lebih Awal gitu Jadi Jangan sampai ketika kita dapat Alert dari Aset itu Dia membutuhkan maintenance Kita baru nyari-nyari nih Spare part atau segala macem ya Betul Nah itu kita bisa prediksi Di awal Nah nanti dari Team procurement Kita udah dapet nih Kebutuhan terhadap Spare part ini itu Dan dia bisa profit dulu Di awal Sehingga pas Waktunya dia preventive Kita sudah ada nih Part-partnya Jadi gak usah Nunggu-nunggu lama lagi Begitu ya Kadang-kadang kan Kalau kita lihat Di perawatan gitu Misalnya di stasiun Atau di apa Di fasilitas umum Stop karena Nunggu spare part Wah Itu kan repot ya Repot Kalau gak bisa produksi Jadi ada fitur Projection untuk Di bagian SCM Modul pembeliannya itu Jadi anggapannya Udah tau nih Bakal ada Maintenance nih Jadi Ya kita udah siapin dulu kan ya Untuk Spare part-spare partnya lah Mungkinnya perlu disiapin Jangan sampai Udah Down Spare part-spare partnya gak ada Kita harus PO dulu Betul Kita harus dandung dari vendor Vendor lead time-nya berapa lama Betul Betul Jangan sampai kita Baru PO Ataupun baru request Ketika bareng Asetnya baru down nih Udah gitu biasanya Udah lama lagi Udah gitu biasanya ya Kalau yang dadakan Harganya langsung Sengaja Ada hubungannya juga Bisa kesitu juga kan Haranya ya Makanya tetap projection ini Kita perlu juga gitu Dengan integrasi Dengan modul yang lain ya Betul Kebetulan juga kita sudah profit nih Di Opus B Untuk yang procurementnya gitu Kalau dengan budgeting Kenapa? Budgeting Budgeting Ya karena kita udah Di awal kan udah tau informasinya sebenernya Dalam setahun ini Saya perlu maintenance Spare partnya ini Ini Nah kaitannya juga nanti Masuk ke situ ya Budgetnya nih gitu Jadi Di awal juga dia sudah tau nih Oh perkiraan untuk maintenance ini Budget di awalnya berapa Bisa diukur lah Kasarnya Oke 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 Menarik sih Nah kalau boleh tau nih Ini mungkin balik sedikit ya Ke si corrective maintenance nih Atau mungkin Corrective sih Lebih ke corrective Itu biasanya Triggernya bah ya apa sih? Kayak apakah kita bisa setting kah? Kalau corrective sih Kita lebih Berat kondisi di lapangan sih sebenernya Jadi kalau corrective kan Yang ada di lapangan Tiba-tiba bermasalah Segala macem gitu kan Nah tapi Kalau kita preventive Artinya preventive kan kita mencegah nih Oh iya betul Sebenernya kalau kita bisa Pertahankan preventive Maintenance nya dia udah oke Ya mungkin kecil kemungkinan Dia akan melakukan corrective Sebenernya Ah seperti itu Di luar misalnya Kalau ada force major ya Misalnya kecelakaan Atau apa gitu Betul betul Tapi kalau misalnya Failure mesin Apa segala macem Kita bisa sebenernya Dicegah di preventive nya sebenernya Betul betul Preventive maintenance nya ini Yang kita pertahanin gitu loh Kalau corrective kan Kalau kecelakaan gitu ya Ya itu udah Request Itu request Tapi kalau preventive Ada settingan ini Berarti kan Per apa Misalkan Ya mungkin kan Gak semuanya mau langsung ke IOT nih Nah itu preventive nya Biasanya set nya per apa tuh Ya kita bisa atur sih Sebenernya Sebuah kebutuhan Tapi ya kayak bayangkan lah Pak Indra Misalnya punya kendaraan nih Ya mobil gitu kan Dia pasti ada perawatan Misalnya 10 km Atau 6 bulan Betul Pemakaian Itu dia harus melakukan check up Segala macem Nah itu juga sama Kita bisa terapkan itu sebenernya Oke 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 Jadi kayak Kalau misalkan kita gak bisa integrasi secara real time dengan IOT Ya mungkin kita untuk pemakaian hour meter Kita bisa input by manual dulu Input gitu ya Oke oke Nanti Kan kita ada penjagaan satu lagi nih Jadi ada dua parameter Ada yang by hour Ataupun by days Atau by month Pemakaian per bulan Itu bisa kita ini juga Oke 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 Nah mungkin Sobat-sobat berkawan juga ada Pertanyaan nih Terkait sama Terus Nanti Itu kan aset Kalau manufacturing kan ya biasanya disitu-situ aja Ya misalnya Nah pabrik Nah pabrik ya Nah kadang-kadang kan ada aset yang bergerak nih Nah itu Maintenance nya gimana tuh Apakah Di IAM ini termasuk Bisa di maintenance juga tuh Dan mungkin kayak dari lokasi Kayak request peminjaman ya Asetnya Itu gimana tuh Ya kalau seperti itu Penerapannya mungkin kayak Vick asset lah ya Betul-betul Kayak kendaraan operasional Kemudian bisa juga kita Informasi Aset kendaraan ini PIC nya siapa sih Usernya Yang kita percayakan untuk megang Nah itu juga kan kita Terecord ya semua di sistem ini Jadi sebuahnya juga Gak masalah sih Kalau untuk yang kita Sampai ke lokasi berarti ya Ke lokasi Lokasinya mungkin kayak Oh dia di lantai berapa Pinjemnya kemana Atau mungkin kalau nanti Mau lebih advance lagi Itu kita bisa gabungkan dengan GPS Oh wow Jadi pencatatan pemakaian itu Kita dari by GPS itu Oke 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 Bisa juga kita integrasikan Jadi untuk rutin Maintenance rutinnya Kita bisa atur disitu Kalau RFID bisa juga berarti RFID bisa Sebenernya ya inilah Keunggulan dari Opus B ya Kita sebenernya open Terhadap Semua apa Teknologi ya Teknologi Jadi kita bisa berintegrasi dengan Permbagai macam teknologi IOT lah Kemudian robot Automation gitu kan Kalau memang dibutuhkan Iya ya Soalnya kan mungkin kayak Kayak di rumah sakit ya contohnya Rumah sakit kan kadang-kadang Alat itu kan berpindah-pindah tuh Iya kan Kadang-kadang Wah lantai berapa nih Keruangan berapa nih Wah kalau gak pakai Ya M Pusing Manage nya Apalagi rumah sakit itu Apalagi rumah sakit ya Misalnya tiba-tiba Ada pasien yang urgent Perlu pemakaian Sebuah alat Alatnya dimana nih Wah ternyata masih di maintenance Pak kawan Susah itu nanti Itu lebih bahaya lagi Lebih bahaya lagi ya Hidup dan mati itu Ngapain ya Oke Nah Kalau pengen Implementasi nih Angapannya Ada kebutuhan nih mungkin Dari sobat berkawan Mereka perlu siapin apa aja sih Kira-kira Sebenernya Karena ini kita opus biasa sih Kita sebenernya Cukup web browser sih Oh gitu ya Cuman kalau secara Project Mungkin kita perlu Sebenernya Yang jadi masalah adalah Kita pengen tau nih Sebenernya Kan kriteria aset Mereka itu seperti apa Oke Aset yang mau di maintenance Itu seperti apa Jadi kita sudah dapet nih Gambaran Oh listnya seperti ini Sebuah aset gitu ya Nah nanti Kita mesti tau juga nih SOP mereka gimana Di dalam-dalam hal Melakukan maintenance Apakah Bisa menerapkan yang seperti tadi Preventifnya kah Ataupun Koreksinya Kalau ada koreksinya gimana nih Follow upnya dari mereka Lebih ke arah situnya Berarti lebih ke arah Ya tetap mereka mesti prepare kan ya List down Asetnya apa aja Ya di list down Tapi pas dicek di lapangan Kagak ada nih Wah ya itu berat juga pak Atau misalnya Kita mesti identifikasi juga Misalnya seperti penomoran asetnya nih Betul Oke oh di dalam catatan kita Ada nomor aset 001 gitu Tapi pas dicek lapangan 001 liatnya dimana sih Nah Tidak ada juga Ya kita gimana mau compare Antara data di sistem dengan Aktualnya Aktualnya gitu ya Jadi emang Udah mesti Kalau bisa Si aktualnya dulu Diberesin dari segi datanya ya Baik itu penomoran Dan list aset Terus juga Preventive maintenance-nya Mau seperti apa nih Dari aset tersebut Dari aset Misalnya satu aset nih Di dalam aset ternyata Dia ada part-partnya lagi Yang mau di maintain Itu bisa juga Banyak juga tuh Betul Oh ternyata yang mau saya kontrol Ternyata engine-nya nih Yang mau di maintenance Jadi pemakaian 1000 kali engine 1000 hour Engine ini Kita akan melakukan pengecekan Tapi dia dalam Satu sebuah aset yang lebih gede lagi Wah Itu Dalem banget sih Itu makanya kita perlu Aset maintenance seperti itu Jadi kita bisa ngeliat dari Aset Oh secara fisik Satu keseluruhan Tapi kita bisa masuk ke dalam lagi Detailnya Berarti di Opus P itu Sudah tersedia juga ya Anggapannya Aset dalam aset Seperti itu Iya pasti Karena kan banyak Kalau untuk yang Kita bicara mesin sebuah pabrik Ya Cuma satu gelombang Tapi di dalamnya kan banyak Ada filternya lah Ada engine-nya Betul Nah itu kan mesti dikontrol Kalau gak dikontrol Ada yang lost satu Impact semua Betul Semua bermasalah Pasti Maka itu memang mungkin Ini cukup penting banget ya Si enterprise asset management ini Terutama mungkin kayak Seperti untuk Perusahaan-perusaha manufacturing Terus juga kayak Kontraktor tadi ya Untuk yang Mining ya Tambang ya Ataupun misalnya dia kontraktor jalan gitu kan Betul Jalan konstruksi Konstruksi Banyak alat beratnya kan Alat berat Terus Rumah sakit juga itu Butuh juga Butuh banget ya Berarti Oke Kalau gitu Thank you nih sobat berkawan Karena udah join di Tech Talk Berkup Podcast Episode kita kali ini Untuk membahas tentang Enterprise Asset Management Nah kita tau ya sekarang Untuk IAM itu sangat Dibutuhkan sekali Terutama di perusahaan-perusahaan Yang memiliki mesin ya Seperti manufacturing Construction Mining Rumah sakit Nah itu Bener-bener butuh banget Untuk Ya Maintenance Semuanya secara keseluruhan lah Nah Bagi sobat berkawan Yang mau langsung nih Mungkin Tanya-tanya nih Tentang opus pi Tentang IAM Bisa langsung kontak Link kita di bawah ini Nah Dan jangan lupa Like subscribe dan komen Nah Saya Andrew Christian Dan Saya Oka Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih telah menonton